Halo guys, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Jody Aleo, Sun, Moon, and Rising, untuk pre-day 1 Juli sampai dengan 7 Juli 2019. Oh iya, sebelum dimulai, bagi yang mau private reading, silakan ya, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu King of Swords. Artinya, beberapa dari kamu, akhir-akhir ini mungkin memiliki sikap yang sangat serius sekali, sangat fokus, dan sangat tegas sekali dalam mengambil sebuah keputusan mengenai suatu hal. Mungkin beberapa dari kamu, akhir-akhir ini mungkin sedang mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki suatu hal. Bisa itu berkaitan dengan pekerjaan kamu, keuangan kamu, asmara, dan sebagainya. Terus, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 4 koin. Artinya, beberapa dari kamu akan merasa berkecukupan sekali dalam minggu ini, jadi secara keuangan hampir tidak mengalami masalah yang berarti. Bagian lain sedang menantikan suatu kabar mengenai seseorang, ataupun bisa mengenai suatu hal. Misalnya, berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Terus, di sini kita mulai dengan kartu 9 tongkat, Queen of Pentacles, The Hermit, dan kartu 8 tongkat. Kartu Queen of Pentacles biasanya melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Artinya, beberapa dari kamu sedang fokus sekali dengan masalah tersebut. Fokus dengan keluarga kamu, fokus dengan pekerjaan, dan keuangan kamu. Bagian lain sedang mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki keuangan kamu sendiri dalam minggu ini. Dan dengan kartu 9 tongkat, di sini kamu juga sedang menantikan suatu kabar, mungkin berkaitan dengan keluarga kamu, pekerjaan, dan keuangan kamu. Dalam minggu ini. Di bawahnya kita punya kartu The Hermit dan kartu 8 tongkat. Dengan kartu 8 tongkat ini, beberapa dari kamu sepertinya akan mendapatkan suatu komunikasi, ataupun berita yang positif, yang datang secara tiba-tiba. Bisa berkaitan dengan seseorang, bisa juga mengenai suatu hal. Mungkin nantinya berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan kamu. Dan dengan kartu The Hermit ini, kamu disarankan sekali untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu menerima berita yang akan kamu dapatkan dalam minggu ini. Terus di sebelah sini kita punya kartu Judgment, 9 pedang, 9 koin, dan kartu 8 koin. Dengan kartu 9 pedang ini, beberapa dari kamu sedang overthinking. Mungkin akhir-akhir ini sedang memikirkan suatu hal. Ada suatu hal yang kamu cemaskan, kamu khawatirkan, mungkin berkaitan dengan pekerjaan, keuangan, asmara, dan lain sebagainya. Disarankan sekali untuk berpikiran positif dan tetap optimis dalam minggu ini. Akan tetapi dengan kartu Judgment ini, kamu siap untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam minggu ini, berkaitan dengan masalah yang kamu pikirkan. Akhir-akhir ini, di sini kamu bisa membuat keputusan secara tepat, mengenai seseorang, ataupun mengenai sesuatu hal. Yang nantinya akan memberikan rasa kenyamanan. Soalnya 9 koin melambangkan rasa nyaman. Di sini kamu akan merasa nyaman sekali dengan keputusan yang akan kamu ambil dalam minggu ini. Terus, dengan kombinasi kartu 9 koin dan kartu 8 koin ini, beberapa dari kamu sedang merasa nyaman dengan usaha yang sedang kamu kerjakan, baik itu dalam bisnis maupun pekerjaan dalam minggu ini juga. Bagian lain, tentu saja dengan kartu 8 koin, kamu akan sibuk sekali bekerja. Di sini kamu akan mencurahkan seluruh waktu dan energi kamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan, baik itu dalam bisnis maupun pekerjaan. Terus, beberapa dari kamu juga sedang merasakan suatu rasa abundance, kelimpahan khususnya dalam hal keuangan. Terus, semua urusan bisa berjalan dengan sangat lancar sekali seperti yang kamu harapkan, yang nantinya juga akan membuat kamu merasa nyaman sekali dalam minggu ini. Terus, di sebelah sini kita punya kartu 9 tongkat dan kartu 9 pedang saling berhadapan. Artinya, beberapa dari kamu sedang menantikan suatu kabar, berita mengenai suatu hal. Dan di sini kamu juga merasa khawatir, cemas, dalam menantikan kabar tersebut. Disarankan sekali untuk berpikiran positif dalam minggu ini dan tetap optimis. Terus, di sebelah sini kita juga punya kartu kena pentacles dan kartu judgment saling berhadapan. Artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini sedang mengambil keputusan secara tepat yang berkaitan dengan masalah keluarga, pekerjaan, dan keuangan kamu. Dalam minggu ini. Terus, di sebelah sini kita juga punya kartu the harmit dan kartu 8 coin saling berhadapan. Artinya, disarankan sekali untuk mendengarkan intuisi kamu ketika kamu ingin mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan dan bisnis kamu. Dan terakhir, kita juga punya kartu 8 tongkat dan kartu 9 coin saling berhadapan. Artinya, kamu akan menerima sebuah komunikasi berita positif yang nantinya akan memberikan sebuah rasa nyaman buat kamu. Dalam minggu ini juga. Jadi, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 4 coin tadi. Artinya, kamu sedang menantikan suatu kabar, berita mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Baik itu dalam hal pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.